Sisi pendidikan, karena itu pondok pesantren gitu. Walaupun penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komponen. Ada dua urusan yang sekarang akan kita tangani. Yang pertama dari sisi hukum. Dari sisi hukum itu Bapak Wapres sudah menginstruksikan kepada Menko Polukam dan juga Menteri Agama untuk melakukan penelisikan dan juga memperhatikan laporan-laporan dari masyarakat dan kalau tidak salah juga sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polri. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan, karena itu pondok pesantren gitu. Walaupun penilaian saya sementara, Zaitun ini bukan sekedar pondok pesantren, tetapi sudah merupakan komune. Komune itu artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur, hierarki, ada regulasi, dan regulasi itu sudah dibikin sedemikian rupa yang lebih menekankan pentingnya kepatuan terhadap pimpinan. Bahkan kepatuan tanpa reserve, itu ciri-ciri komune gitu ya. Dan komune di beberapa negara menunjukkan bahwa ada penyimpangan yang sangat ekstrim, misalnya di Wako di Amerika Serikat, terjadi pembunuhan masal gitu. Kemudian di Jepang, terjadi yaitu pelontaran gas sarin di kereta bawah tanah. Nah, itu adalah tanda-tanda komune yang ekstrim. Mudah-mudahan komune-komune yang ada di Indonesia ini, termasuk Azaitun, tidak sampai sejauh itu. Tapi di sana itu ada, saya kira sudah tidak sekedar pondok pesantren, namun di sana kan banyak santri, banyak siswa yang harus kita selamatkan masa depan pendidikannya, dan itu yang nanti akan saya koordinasikan dengan kementerian terkait, terutama kementerian agama, yang kebetulan saya sekarang sedang menjabat sebagai Menteri Interim, Menteri Agama, karena Pak Menteri sedang laksan haji. Maka dalam waktu cepat, secepatnya akan saya koordinasikan itu. Pak, komune ini secara undang-undang atau secara hukum apakah dilegalkan di Indonesia? Selama tidak melanggar hukum, ya tidak apa-apa. Kan di Indonesia ini banyak komune-komune kan, sebetulnya. Ada yang sangat eksklusif, tapi juga ada yang relatif terbuka, ada yang berbasis keagamaan, tapi juga ada yang berbasis budayaan dan seterusnya. Kultur, bahkan juga adat. Dan itu selama dia tidak menyimpang dari undang-undang, tidak melanggar aturan, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian melanggar masalah, melanggar undang-undang, melanggar peraturan, ya pasti harus ada tindakan. Karena itu asa itu akan kita lihat dari sisi itu seperti apa, tetapi yang jelas nasib dari para santri harus diselamatkan, terutama masa depan studinya. Jadi kajian sejauh ini dari pemerintah, bagaimana Pak? Dan pindakannya apa bahkan membuarkan? Belum sampai itu. Kan masih dikaji terus. Kapan selesainya, ya nanti kita lihat. Dapat terakhir koordinasi dengan Menkopol Hukam, bagaimana sih? Sampai sejauh ini, Pak Menkopol Hukam sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan arahan dari Pak Wapres. Saya tinggal nunggu aja nanti. Ya kait kasus TPPO kan, TPPO itu perdagangan orang itu kan ada dua sisi kan. Dari satu sisi ada sisi penegakan hukum, itu urusannya Pak Menkopol Hukam, satu sisi ada sisi pencegahan dan rehabilitasi atau pemulihan korban. Nah kalau rehabilitasi pemulihan korban itu urusan saya. Sama, kita sudah kompak kok ini untuk penanganan Jawa. Apakah ada tindakan ekstremisme di wilayah AUSA ini Pak? Kita belum, saya belum mendapatkan informasi tentang itu. Baru gosip aja isu-isu itu. Kita akan tidak menegakkan hukum berdasarkan isu. Harus berdasarkan fakta hukum ya. Jadi penelusuran tim di sana sudah gimana Pak? Sudah nurunin tim ke lokasi PONFES? Nah itu Pak Menkopol Hukam itu. Kalau saya belum nurukan tim. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya Niluh Kuspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.